Saya akan coba berjalan dulu, sampai ke atas ya. Ini saat saya memotong sensor, maka lampu akan menyala satu persatu. Dari bawah sampai ke atas. Ini panjang sekali guys, sampai keluar ya. Karena rumah saya nggak nyukup, ini sampai 20 trap. Di sini juga ada sensor lagi di atas. Seperti biasa ya, saat kita melewati sensor, maka lampu akan mati satu persatu guys. Nah, dari bawah. Sampai full ke atas ini. Oke lor, pada video kali ini kita akan sepil untuk pesanan lampu tangga. Pesanan langsung di whatsapp ya, jadi pembayarannya bisa di DP. Untuk pemesanan ini, di DP sebesar 500 ribu ya. Setelah barangnya siap, ini sudah siap, nanti kita akan kirimkan video ini. Lalu dilunasi untuk pembayarannya. Setelah itu bayar barang akan kita kirimkan ya. Ini abaikan tempat yang berantakan ini ya, karena baru saja selesai dibuat. Di sini saya jelaskan dulu untuk part-part apa saja. Ini adalah power supply. Terus ini mesin lampu tangganya. Terus di sini ada colokan yang menuju ke listrik. Ini dia ya. Kita akan colokan ke listrik. Oke, di situ indikatornya menyala. Tapi lampu belum ada yang menyala sampai ke sana. Di situ sensor saya taruh di kursi ya, supaya mendeteksi nanti saat saya lewat. Ini penting sekali ya, pengumuman buat semua orang yang beli di solid elektronik ya. Jadi harus berhati-hati sekali. Beberapa waktu lalu saya buat seperti ini, sudah saya kirim ya, ke sana unitnya. Nah, setelah pemasangan kabel ini, kabel yang menuju ke mesin ini dicopot karena mungkin kesulitan atau apa ya, kurang tahu sama tukangnya. Nah, pas saat dikembalikan ini, kabelnya tertukar. Jadi yang, ini kan yang positif yang warnanya biru, yang hitam ini negatif. Jadi asal pasang saja, pas dicolokan ke listrik, si lampunya itu tidak ada yang nyala sama sekali. Satu pun tidak ada yang nyala, dan ternyata mesinnya ini terbakar guys. Jadi harus berhati-hati sekali ya, sangat disayangkan. Jadi unitnya ini tidak bisa dipakai lagi, sudah terbakar. Terus satu lagi, di sini, sebentar saya akan ke sini dulu. Ini ya, untuk setiap lampu saya berikan saklar seperti ini. Eh, bukan saklar ya, kenapa? Konektor ya. Nah, ini bisa dicopot supaya nanti saat pemasangan itu lebih mudah ya, karena lampunya nanti dipasangnya menyusul. Tapi perlu kalian ketahui juga, di sini, bisa diperhatikan. Ini untuk kabelnya yang merah positif 12V, yang hitamnya ini negatif. Tapi ini negatifnya bukan langsung negatif ke adapter ya, atau ke power supply, tapi masuk ke mesin dulu. Jadi, apabila si kedua kabel ini, dia terhubung singkat, seperti ini ya. Ini sudah saya pastikan semuanya bagus, untuk kabelnya tidak ada sisa solderan, ataupun kabel yang saling senggol antara dua kabel ini. Jadi, jangan sampai diputar-putar seperti ini, ataupun ditarik-tarik seperti ini ya. Jadi, ini untuk kabel harus hati-hati sekali. Jadi, apabila ini terjadi hubungan singkat atau kongselet, nanti si lampu ini akan manjer ya, jadi tidak bisa mati. Jadi, nanti akan disayangkan sekali lampunya yang lain bisa nyala mati sendiri, yang ini hanya manjer saja ya. Jadi, seperti itu ya. Ini kalau apabila kongselet di bagian ini, positif dan negatif, maka akan merusak langsung ke mesin yang ada di sana. Jadi, sangat disayangkan sekali nanti apabila, ini totalnya ada 20 tangga, nanti misalkan yang 5 kongselet, saat kita naik tangga, tangga kelima langsung nyala terus ya. Tidak bisa mati, seperti itu. Oke, jadinya jangan asal, ini sudah saya pastikan semua, dari bawah sampai ke atas. Untuk saya coba saat ini, ini ya, sensor saya letakkan di sini untuk mendeteksi saat saya lewat. Ini kenapa dipasang di atas, supaya yang kedeteksi itu badan kita ya, jangan kaki ya, kalau apabila dipasang di bawah sana, nanti kurang maksimal ya, pembacaannya. Jadi, apabila badan yang kedeteksi, maka akan lebih maksimal lagi. Terus di sini ada, bisa diperhatikan ada lubang, bukan lubang sih, tapi itu buat mengatur jarak pembacaan guys, itu yang kuning ya. Itu bisa diputar menggunakan openg min untuk mengatur jarak pembaca si sensor ini. Jadi, apabila kita, sensor ini mendeteksi gerakan, maka otomatis si lampu di sini juga menyala guys. Saya coba ya. Ya. Lampunya menyala dan lampu tangganya akan menyala satu persatu dari bawah sampai mentok ke atas. Jadi, apabila kalian baru kali ini nonton video di Solid Electronics, mungkin akan sedikit bingung ya, tapi ini sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya saya upload. Untuk pengaturan ini ya. Jadi, kita bayangkan itu, ke depan sini itu ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi apabila kita lewat, maka akan terbaca oleh sensor. Jadi, saat kita lewat, maka si sensor ini akan mendeteksi kita, namun ada batasan jaraknya ya. Ini jaraknya nggak jauh, jadi sekitar 30 cm sampai 50 cm-an lah ya. Jadi, nanti bisa diatur di sini. Saya akan coba berjalan dulu sampai ke atas ya. Ini saat saya memotong sensor, maka lampu akan menyala satu persatu dari bawah sampai ke atas. Ini panjang sekali guys, sampai keluar ya. Karena rumah saya nggak nyukup, ini sampai 20 trap. Di sini juga ada sensor lagi di atas. Seperti biasa ya, saat kita melewati sensor, maka lampu akan mati satu persatu guys. Nah, dari bawah sampai full ke atas ini. Cara kerjanya pun sama, di sini ada sensor. Ada pengaturan untuk mengatur jarak bacanya, berapa jauh ya kesananya. Kita akan coba lewat dari atas. Saat kita lewat dari atas, maka yang menyala lampu dari atas ke bawah. Ya, seperti ini. Kita lihat dari sini sampai mati satu persatu. Oke ya, semua lampu mati, nggak ada yang manjer satu pun, berarti sudah test state aman. Terus di sini juga ada opsi lagi guys. Ada opsi ya, di sini ada saklar bisa dinyalakan. Dan apabila dinyalakan, maka si lampunya ini dia akan nyala mati otomatis ya. Ini untuk variasi saja. Jadi lampunya ini akan nyala satu persatu dari atas sampai ke bawah, kebalik lagi ke atas. Jadi apabila kalian tidak suka dengan mode ini, bisa dimatikan dari saklar, tinggal dipencet saja ya. Tapi akan sedikit unik seperti ini ya, ada variasinya. Kita matikan. Jadi untuk pembacaan sensor itu, kan saya bilang tadi kan di sini ada sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata, tapi si sensor ini bisa membaca. Jadi pemasangannya apabila tangga, tangga kan biasanya kan ketemu tembok ya, diarahkan ke tembok seperti ini. Saya akan coba geser ini ke tembok seperti ini. Nah, ini kan bisa dilihat si sensornya ini dia mendeteksi tembok. Jadi apabila saya lewat ataupun tidak lewat itu tidak ngaruh ya, karena ini yang kedeteksi langsung ke tembok. Jadi kita atur di sini. Sebentar saya akan cari openg min dulu. Nah, di sini saya siapkan openg min ya. Sebentar, saya akan siapkan kamera dulu supaya lebih... Saya agak kesusahan ya. Nah, itu si sensornya sudah di situ. Coba saya perhatikan dulu. Ini untuk lantai keramik saya ini sekotak ini panjangnya, ini 60 cm ya. Jadi, ini sekitar 60 cm lebih ya. Coba saya mundurkan. Dia pergedip guys. Jadi jangan pergedip seperti ini ya. Jadi nanti apabila lampunya pergedip, maka si lampu tangga ini akan nyala mati otomatis sendiri. Saya majukan saja dulu. Kira-kira sekitar 70 cm lah ya. Berarti ini kan, sekotak ini kan 60 cm. Sama kakinya itu segitu, 10 cm mungkin lah ya. Sekitar segitu. Jadi si lampu ini tuh nggak boleh menyala guys. Jadi apabila menyala seperti ini, kita lewat si sensernya nggak tahu ya. Nggak mendeteksi. Nah, di sini kita berikan pengaturan yang ada di sini. Jadi cara settingnya, buat si sensor ini sampai dia lampunya mati sedikit ya. Gunakan obeng min kecil seperti ini. Saya putar coba ke kiri ya. Oke, bisa dilihat lampunya sekarang sudah mati, tapi bergedip ya. Tapi jangan seperti ini. Harus benar-benar mati. Putar sedikit lagi. Oke, sudah nggak bergedip ya. Jadi nanti apabila saya lewat, maka akan kedeteksi. Oke ya. Di bawah lampunya menyala. Oke lah, untuk produk ini pesanan di WhatsApp ya. Jadi kita akan sepil dulu. Di HP. Ini ada Shopee juga. Oke ya guys, ini jadi nomor yang pemesan saya tutup pakai kulit kabel ya, karena tidak bisa menyebarkan nomor ya. Nah, ini dia. Ini percakapan saya beberapa waktu lalu ya. Nah, ini sudah dibayar DP sebesar 500 ribu. Nah, sekarang kan sudah jadi, maka selanjutnya tinggal dilunasi untuk sisa pembayarannya. Lalu barangnya saya kirim guys. Buat kalian yang ingin pesan juga bisa ke WhatsApp ya. Untuk mode DP seperti ini, bayar sebagian dulu. Berusia kerjakan bisa menghubungi di cat WhatsApp ya. Di 0856-9318-9637. Oke ya. Jadi bisa cat saja ke situ, nanti setiap tangga ukurannya kan berbeda-beda ya. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 18, maka nanti harganya juga bervariasi ya. Seperti itu. Ini untuk panjang lampunya 70 cm guys. Jadi kemungkinan ya tangganya lebarnya segini ya. Jadi nanti apabila si sensornya ini manjer terus, maka artinya ini mendeteksi tembok yang ada di sini. Coba saya akan lewat lagi. Oke ya, lampunya menyala. Ini sampai panjang sekali guys. Oke ya. oke guys jadi saya ulang lagi ya ini untuk kabel power masuk ke mesin tidak boleh terbalik ya apabila terpaksa ini unitnya harus dilepas maka difoto dulu jadi foto nanti posisi awal itu seperti apa lalu dibongkar nanti setelah itu dilihat fotonya ya nanti dipastikan untuk yang kabel yang hitam ini dimana posisinya yang biru ini dimana jangan sampai terjadi kesalahan maka mengakibatkan si unitnya ini rusak jangan disayangkan terus untuk kabel ini jangan dipelintir-pelintir seperti ini apa juga ditarik-tarik ya ini harus berhati-hati sekali terus ini juga sama kabel yang ini jangan ditarik-tarik ya seperti biasa juga apabila ada kesulitan saat pemasangan ataupun apa ya mungkin tangganya berbelok atau gimana terpaksa harus memotong kabel maka harus dipastikan colokan listriknya ini dilepas dari listrik ya seperti ini ya untuk si kabel sensornya itu sendiri disini juga saya pasang untuk konektor seperti ini jadi bisa dilepas seperti ini ya untuk konektor ke sensornya juga bisa dilepas ke lampunya juga bisa dilepas tapi saya ingatkan lagi jangan asal ya karena apabila terjadi hubungan singkat pada lampu saja bisa mengakibatkan si mesinnya ini rusak ya terus apabila ingin memotong-motong seperti yang tadi saya jelaskan disana ya harus dicaput dulu dari di listrik dan di foto ya ini untuk kabel sensor ada tiga ada tiga kabel yang di atas ini ada tiga kabel yang kebawah ini ada empat kabel tapi itu sama saja ya pokoknya apabila kalian ingin memotong-motong seperti ini misalkan ingin dipotong seperti ini jangan potong posisi tercolok listrik karena akan langsung kongselet ya mesinnya bisa terbakar terus di foto dulu ini kan pakai solasi pembungkus ya nanti dibuka satu-satu di foto apabila warnanya ada yang sama nanti bisa ditulis dulu ya di sini dikasih kertas ini nomor satu di sini juga satu nanti apabila dipotong tinggal disambungkan ya ini sudah sangat saya jelaskan berkali-kali di video saya juga saya jelaskan karena apabila salah pasang atau tersenggol bolak-balik ya antara kabel ini jadi setiap kabel ini punya fungsi masing-masing dan tegangan yang berbeda jadi jangan asal Oke sepertinya sudah cukup panjang saya jelaskan ini sudah kita test berfungsi ntar saya pasang dulu saya kembalikan pastikan tidak ada yang error ataupun bermasalah ya ya sudah saya pasang untuk sensornya saya pasang lagi untuk lampunya sensornya saya taruh di atas oke saya colokan lagi ya colokan maka disana akan menyala ya sudah menyala dan si lampunya pun nggak ada yang nyala guys karena memang masih posisi standby ya sampai ke atas sana nggak ada yang menyala ini normal kita nyalakan yang ini buat nyalakan satu persatu hai hai oke aman ya kita akan tunggu konfirmasi pembayaran dan kita kirimkan ya Hai sampai ketemu di video selanjutnya bye